Pemirsa pasca meninggalnya bayi kembar siam yang sempat dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal agar pemerintahan tidak simpang siur atas kejadian tersebut. Pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal, klarifikasi. Berikut liputannya untuk pemirsa. Kamis 29 Februari lalu, salah satu pasien datang ke praktek dokter kandungan guna mengecek kondisi kesehatannya dikarenakan hamil, bahkan ingin melahirkan. Namun sayangnya setelah proses panjang hingga dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal akhirnya bayi kembar tersebut tutup usia atau meninggal dunia pada Jumat sore. Guna meluruskan pemerintahan simpang siur kejadian sebenarnya terjadi, pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief menggelar konferensi pers. Dihadirkan dokter terkait yang menangani pasien atau bayi kembar tersebut. Salah satu dokter praktek spesialis kandungan, dokter Abdul Bahri, mengatakan bahwa awal mula pasien yang ingin berobat di praktek dokter miliknya ketika datang dalam kondisi kesakitan atau ingin melahirkan. Namun sempat dilakukan USG. Akan tetapi dikarenakan ada kelainan terhadap janin ibu yang dikandung tersebut. Akhirnya ia selaku dokter menyarankan langsung dibawa menuju rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal. Guna mendapatkan pelayanan terbaik ibu dan anak tersebut. Sebab denyut jantung bayi lemah, serta sangat beresiko jika dikeluarkan secara normal atau harus dilakukan operasi sesar. Dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis anak Ida Yulandari menyebut, jika pelayanan terbaik telah dilakukan terhadap bayi kembar siam tersebut. Akan tetapi kondisi bayi tersebut sangat buruk atau tidak normal, maka sempat ingin dirujuk menuju rumah sakit di Jakarta. Dikarenakan terkendala biaya atau belum memiliki BPJS kesehatan, maka akhirnya tetap bertahan di ruang perawatan khusus bayi hingga BPJS kesehatan dapat digunakan. Hari Kamis sore, sekitar pagi, datang ibu mau melahirkan bersama bapak ya, bapak ya saya ingat, suami. Waktu itu jam maghrib, saya ingat maghrib, saya sudah ada beberapa pasien, kebetulan ada seperti itulah, kita lihat saya langsung ke bawah. Kalau orang lahiran, biasa perut bawah kan maksudnya. Saya langsung lihat, ini ada masalah. Kok ada jantung besar, berisi air, tapi ada kelip-kelip gambar jantung. Saya lihat jantung kok ada di bawah. Saya tarik ke bawah, ada kok ada nampak kepala. Saya tarik ke atas, kok kepala ada di atas, kanan, dan kiri atas ibu, tapi ada jantung ada di bawah. Terus saya lihat lagi, adakah kaki di bawah, saya tidak begitu jelas melihat kaki di bawah, tapi saya lihat kaki di atas. Jadi saya waktu itu berkesimpulan, saya bilang ke asisten, ini retak lintang, di segera, retak lintang tidak bisa leher dalam mana. Kepala di atas, tapi saya langsung, ini kainan ini. Kepala di atas, jantung di bawah kan jauh. Kepala harus jadi di sini, leher kan cuma tekan jantung. Kok kepala sekian jauh, jangan hanya dengan jantung. Tapi karena ibu itu sakit-sakit, saya harus periksa dalam prosedur, karena takutnya mulai lahir di situ, kan kita tolong. Saya periksa dalam, saya melihat bukaannya, ada di setelah kita pembukaan aktif di atas berwar. Kita jelaskan lagi, kemudian untuk tetap kita lakukan tindakan untuk perkolongan belinya, kemudian kita konsulkan ulang pendana, dan kita rencanakan untuk CT scan. Untuk melihat adakah kemungkinan tindakan yang bisa kita lakukan untuk penanganan awal, misalnya untuk Patricia. Nah, saat itu kondisi bayi dengan berbagai macam kelainan, termasuk kelainan jantung, sesak, nafasnya, awalnya kandungan oksigen di badannya bisa cukup stabil, kemudian mulai hari Sabtu siang, kondisi bayi mulai makin turun, sesaknya makin memberat, bayi tampak dulu, sudah kita optimalkan untuk dukungan oksigennya, tetapi kondisi bayi terus menurun. Akhirnya, setelah dapat tindakan, bayi meninggal pada tanggal 2 Maret 2024, bayi pertama meninggal pukul 23.40, bayi kedua kemeninggal duluan 23.20.40. Sementara, di Rot Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal, Sahal Asimatupang menyebutkan, konferensi pers yang dikelar bersama awak media Liputan Tanja Barat, ini guna mendengarkan kronologi sesungguhnya terkait kejadian tersebut, sebab pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief, sesuai SOP atau standar pelayanan. Terkait kendala yang dihadapi pasien tersebut, merupakan warga kurang mampu dan tidak memiliki BPJS kesehatan. Hal ini telah diatasi, bahkan ibu dan bayi telah memiliki BPJS kesehatan, sehingga ini dianggap miskomunikasi saja. Dan persoalan tersebut selesai, serta diterima oleh keluarga pasien atau keluarga dari ibu dan anak. Salah satu contoh, kemudian keluarga kemarin berhubungnya BPJS. Jadi di samping itu menunggu juga kemarin, langsung sikap sebenarnya Pak Umar, hari ini aktif itu BPJS. Kami sampaikan itu BPJS, bagaimana itu work game, itu hari ini aktif. Tapi mungkin kembang lain, kalau saya memang hari ini masih aktif, itu sebenarnya sudah bisa dipakai BPJS. Tinggal menunggu kakak, sudah kelebihan. Tapi kena lain. Jadi sebenarnya itu upaya. Dan itu sudah cepat, karena kita tidak mungkin memberangkatkan ke Jakarta tanpa ada BPJS-nya. Kita berpikir bagaimana nanti berulang dari sana, seperti apa, karena apapun ceritanya itu tetap besar. Nah itu yang berlaku. Lalu yang dibuat lagi, kalaupun diwujud ke Jami, karena itu adalah penduduk kita di sini, belum tentu seintensi di sini, ini tidak hanya di sana. Karena untuk penanganan di sana juga, kurang lebih, dan bisa juga secara itu, seperti yang sampaikan, secara penis tadi. Itu mungkin penjelasannya, makanya kemarin itu malam itu juga, kita mengalami hari Jumat itu, dari pemerhatian, langsung membantu menurus BPJS. Yang kesempatannya, itu pertanyaan di kemarin, yang akan dikoordinasikan juga ke BPJS. Jadi itu sebenarnya sudah buat kita upaya. Itu mungkin. Jadi tidak ada niat kita untuk menahan, apa segala macam, atau keinginan keberbatasan, apa segala macam tidak. Jadi memang betul-betul sesuai, dengan rekomendasi dari tim yang sudah ada di masing-masing. Terpisah, orang tua dari bayi kembar siam, Saidi Hamza mengatakan, atas kejadian tersebut, ia telah menerima kepergian anak ketiganya. Bahkan terkait pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit cukup baik, dan dilayani dengan maksimal. Semua butuh proses sehingga terkait kejadian tersebut, dianggap menjadi pelajaran hidup, atau ada hikmahnya. Karena memiliki BPJS kesehatan sangat wajib, guna untuk kepentingan perobat, baik di puskes mas maupun rumah sakit. Berarti ini anak keberapa pak? Anak yang ketiga. Anak ketiga ya pak? Untuk istri kan? Kondisi istri kan? Sihat sih. Namanya tadi pak? Sudah dikasih kita namanya. Sudah, sudah. Berapa namanya pak? Pak Mbak. Dan penumpahan asli. Oh, berarti cowok semua ya? Iya. Oh, maka. Jadi impunya kita juga pindahan juga dari tungkalnya, apa seperti cowok? Dari pindahan juga? Enggak. Enggak. Memang warga... Warga tinggal. Warga mana? Pemengis. Pemengis ya. Pemengis. 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 Pemengis.